Saudara musim haji membawa berkah bagi warga kota Mekah, Arab Saudi. Mereka membuka toko dadakan yang menjajakan aneka oleh-oleh. Dengan kemampuan berbahasa Indonesia, mereka dapat menggait membeli dan mendulang rupiah. Salah satu penjualnya adalah Mahmud, pemuda asal Mekah. Ia bersama saudara-saudaranya selalu membuka toko di musim haji. Lokasi toko yang ia miliki berada di tengah-tengah hotel Jum'ah Haji Indonesia. Ia menjual beragam aksesoris dan peralatan rumah tangga khas Timur Tengah. Rata-rata pemilik toko mampu berbahasa Indonesia, bahkan pembayarannya menggunakan rupiah. Alhamdulillah, yang belanja saya tubuh, senang, 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 penjualnya ramah. Semua orang sini yang saya tubuh, orangnya ramah, orangnya ganteng, kiri, ya, baik. Jual apa saja luara? Jual apa saja ini? Apa semuanya? Apa ini semuanya? Bacain, ada jam, ada perpung yang original, ada yang yang syusmu, ada tas, tas original, asli tas, ada yang zam-zam. Di pertekuan dadakan ini, Jum'ah Haji Indonesia berburu oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Ada baju, jubah, sajadah, dan kopya. Salah satunya, Daswati, Jum'ah asal Jambi. Ia sengaja belanja sebelum puncak haji, karena harganya lebih murah dibandingkan setelah puncak haji. Selendang untuk ula-oleh ini. Berapa? Seratus real? Enggak, seratus ribu Jokowi. Seratus ribu Jokowi? Iya, ini seratus ribu Jokowi, ini seratus Jokowi. Ya, satu. Bagus ya motifnya, Bu. Alhamdulillah, ini kan motif sekarang. Kalau yang dulu tuh enggak, ini kan motif baru lagi. Cocok dibagaikan, Bu. Cocoklah. Jum'ah haji yang tinggal di Gasla Shisha suka belanja di sini karena bisa menawar harga. Imran Fahim, Kompas TV, Megah, Arab Saudi. Terima kasih. Terima kasih.